Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Bertemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang mitodologi Metafisika tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di Kampus Taklemarifat, Bandung, Geger, Kalong Judul yang kita angkat kali ini adalah Kembalilah kepada rukun syarat Islam dan rukun syarat iman Agar Islam dan imanmu benar Di rukun Islam ada syarat, sholat, zakat, puasa, haji Syarat rukun atau rukun syarat Itu harus dilewati ya Sebagai syarat Sebelum kita nanti naik ke dimensi-dimensi selanjutnya Anggap aja kita kalau mau Daftar sesuatu Atau mau apa saja Itu kan pasti pakai rukun syarat Beli pakai rukun syarat pakai uang Masuk SMA Rukun syarat pakai ijasa SMP Bawa uang pendaftaran dan sebagainya Jadi rukun syarat itu wajib ya Harus dipenuhi Gak bisa enggak Dan itu harus clear ya Tidak ada satu pun di dunia ini Perubahan ataupun apapun ya Yang tidak memakai rukun syarat Kamu kalau mau kenyang Rukun syaratnya apa? Makan Kalau kau mau pakai motor Rukun syaratnya apa? Ada bensinnya Semuanya Kalau kau mau daftar PLN Ada enggak rukun syaratnya? Ada Semuanya Bahkan mau nikah saja Pakai rukun syarat Kenapa kok kemudian Islamu Kemudian Islam Prasemanan Hanya menganggapkan keyakinan Kepercayaan Dapat dari mana keyakinan Kepercayaan? Teori Lihat teori dari mana? Dari ulama-ulamanya Apapun yang tidak melewati rukun syarat Itu tidak sah Dan tidak akan berhasil ya Karena apa? Dianggap gagal Sekali lagi ya Apapun yang tidak melewati rukun syarat Itu dianggap gagal Karena syaratnya harus lewat itu Itu harus ya Itu syarat wajib ya Itu rukun wajib Nah Ada tingkat-tingkatannya ya Mulai Zadat Sholat Zakat Puasa Itu urut Jadi Zadat dulu Baru bisa sholat Setelah bisa sholat Baru bisa zakat Puasa Dan haji Itu satu rangkaian ya Itu bukan Kedar ritual Bukan ya Itu adalah hubungan kita Dengan Allah Kalau kau tidak melewati itu Akhirnya apa? Kau hanya terdebat di ritual Tapi tidak pernah nyambung Coba ya Mulai zadat bersaksi Tidak ada yang bersaksi Nah kalau tidak bisa bersaksi Gimana kau mengingat Allah Dalam sholat Kalau tidak kenal Nah kalau cuman sholat Tunggang-tungging Cuman dapat neraka Jangan dulu sholat Kalau belum sahajat Clear kan itu dulu Kamu kira Allah dan rosunnya Iseng-iseng Bikin Rukun Islam Dan rukun iman Eh ya Allah Daripada nganggur Saya tak bikin Rumusan Konsep Rukun Islam Rukun iman Begitu ya Aduh Semua orang ya Sebelum kau sholat Kau harus Settle dulu Sahajatmu Dan sahajat yang memenuhi Rukun syarat Bukan cuman Asal-asalan Coba lah Kamu menyembah Yang tidak kau kenali Coba lah Gimana ya Pak Kau mencintai Sesuatu yang tidak kau kenali Kau menuju sesuatu Yang tidak kau kenali Kau sholat kepada Yang tidak kau kenali Coba Aneh ya Jadi Orang sudah tidak Lagi peduli dengan Rukun syarat Islam Rukun syarat iman Di mana-mana Asalkan sudah sholat Rajin ngaji Rajin selawatan Dikiran Dan apa Lain-lainnya ya Ritual-ritualnya Tapi kan Tidak tahu Cara nyambungnya Dengan Allah Kau itu Kepedean Sudah sholat Ini Dan ulama Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang ngerti Ini Tidak ngerti Mereka mengira Islam sedang Baik-baik saja Tolol Namanya itu Sehatan Tidak ada yang benar Kok bilang Islam baik-baik saja Jika Mereka Merasa Benar Di tempat Salah Dan waktu yang Salah Dia ikut Salah itu Kenapa Tidak ada yang Betul-betul Mengkaji sahadat Kan ada ilmunya Ilmu Nahhu Sorof Mantek Balago Itu jenis kalimat Apa Fi ilmu Doreh Itu ilmu Nahhu Menjelaskan demikian Itu kalimat Aktif Kalimat Kerja Atau Present Tense Berarti apa Ada yang disaksikan Dan ada yang menyaksikan Dan tahu Cara menyaksikan Maka Kalau ditanya Apa yang kau saksikan Ya ada jawabannya Sekarang enggak Bunyinya Seperti itu ya Sahadat ya Kalau ditanya Mana Tuhan yang wujud Yang kau saksikan Dalam sahadat Gak ada yang ngerti Pada jelas-jelas Allah sifatnya Wujud Nah Kalau ditanya Mana wujud Allah yang Di dunia yang kau saksikan Dalam sahadat Kok gak ada yang ngerti Padahal Itu kalau Clear Kamu saksikan Bisa diingat Sholat Itu bisa Jadi Mengerjakan Sholat itu Harus clear dulu Sahadatnya Lah kalau kau Gak bisa Sahadat Gak ketemu Wujudnya Allah yang kau saksikan Dalam sahadat Kemudian sholat Kau ingat apa aja Pasti kau Membayangkan Dengan angan-anganmu sendiri Itu Tuhan Bikin angan-anganmu sendiri Kalau kau Angan-angan Tuhan Itu kotak ya Akhirnya kau Menyembah Tuhan kotak Kalau kau Angan-angan Tuhan itu Seperti huluk Warna hijau Begitu Akhirnya Tuhanmu Kau bikin seperti itu Masa kau Menyembah sesuatu yang Bikin angan-anganmu sendiri Saya tanya Tinggian mana Akal Dan ilmunya akal Tinggian akalnya Jelas Nah Tinggian mana Ilmu Bikinan akal Sama akalnya Ilmu Bikinan akal Dan akalnya Tinggian mana Tinggian akalnya Masa akalnya Segini Kemudian bikin ilmu Segini Gak mungkin lah Betul Saya ulangi lagi Tinggian mana Akal Dan ilmunya akal Tinggian akal Nah sekarang Tinggian mana Akal manusia Dan Angan-angan Bikinan manusia Tinggian akal Jelas Semua yang dibikin Dari akal Pasti di dalam Dimensi akal Jelas paham gak ini Nah Kalau Tuhan Di angan-angan Itu di Di akal Berarti Tuhan Di bawah akal Tuh gak Ya kalau angan-angan tadi Tuh gak Berarti Tuhan yang begitu Bikinan Akal Jelas ya ini Jadi mereka Menuhankan Angan-angan Yang di bawah Standar Akalnya sendiri Ini masalahnya Dan kemudian Masing-masing orang Punya angan-angan sendiri Ini akhirnya Petengkar Gak ada majunya Ini umat Islam Dan dari dulu Sampai sekarang Merasa paling benar Yang lainnya salah Dan tidak maju-maju Sekarang dari awal ya Tidak mengkelirkan Rukun syarat Islam Dan rukun syarat iman Dan ulama tetap ngejos Cerita tentang Ma'rifat Cerita tentang Surga neraka Tentang dikir Aneh kamu itu Ini loh belum beres Kenapakah kok cerita itu Harusnya kau bereskan Dari awal dulu Ada anak ya Waktunya SMP Misalkan ya Harusnya dia Dimotivasi untuk Belajar di SMP dulu Kenapa kok Dia cerita Ini itu Sementara dia Gak pernah melewati SMP Juga mungkin lah Itu ada Urut-urutannya ya Orang gak mungkin Bisa sholat Tanpa lewat Sahajat Apalagi haji Zakat itu ya Bukan Memberikan Dua setengah persen Itu Bukan Puasa juga bukan Apa Menahan lapar haus itu Bukan Kalau cuman Menahan lapar dan haus Itu kan diperingatkan Nabi Jika kau gak ngerti Caranya Puasamu Hanyalah Dapat Lapar dan haus Berarti harusnya kan Bukan itu yang didapat Iya kan Terwaksud juga Membaca Quran Nanti akan Dekat masa Quran yang Hanya tinggal Lapar huruf Tulisan saja Berarti harusnya kan Bukan itu Sholat Sampai dikiaskan Nabi ya Mereka sholat Di keliling Kabah Tapi ibarat Tarian dan Nyanyian Saja Kan bukan itu Berarti Kalau ulama itu Tetap ngejoss Membahas ma'rifat Dan sebagainya Berarti kau itu Budak Dan buta Harusnya ini dulu Yang diberes Sekarang Betul gak Sadat dulu Kenapa Apa sih Sadat Rukun Sarat Kalau kau mau Daftar akabri Yang katanya apa Apa Saratnya Betul gak Kau mau masuk Apa saja Pastinya yang tanya Apa Apa Rukun Saratnya Sebelum cerita Macem-macem Hayalan Makan Melambung Tinggi Coba mudah-mudahan Saiful Karim Buya Arazi Buya Sakur Buya Yahya Gusbah Abdul Somad Adi Dayat Terangkanlah Rukun dasarnya dulu Rukun sardasarnya Gak kok membahas Tentang Mak'rifat Tentang Surga neraka Tentang dikir Tentang rizki Lah kalau Kau ngomong rizki Kalau bukan Dari yang Dari Allah Semua dari Setan Berarti Harus Mengajarkan Untuk kenal Allah Dulu Betul gak Kenal Allah Kan harus Dari awal Sajar Dulu Kalau Kau gak Ngajarkan Orang Untuk Mengenal Allah Pasti Mereka Cari-cari Ke yang lain Selain Allah Kau gak Kenal Yang mana Yang Allah Itu Yang mana Kau sembah Bagaimana Cara Menyembah Jalannya Menyembah Prosesnya Menyembah Baru Kau Ajarin Mendoa Itu Zikir Sholat Kalau Kau Cekok Dengan Ritual Ritualnya Begini Begini Caranya Ini Tadi Gak Pernah Kau Terangkan Mungkin Mereka Gak Tau Makanya Mereka Mengira Islam Dan Baik-baik Saja Ini Parah Sekali Coba Dinalah Kau Kan Punya Otak Pakailah Sedikit Saja Otak Masa Bersaksi Praktiknya Menjadi Mengucapkan Masa Selonceng Kau Bilang Ini Jeruk Keliru Yang paling Gampang Ini Apa Lonceng Belmeja Cederhana Ini Apa HP Masa Kau Bilang Ini Drum Tempat Sampah Enggak Namanya Bersaksi Itu Bersaksi Coba Bersaksi Melihat Dengan Mata Kepalamu Dan Dalam Ikatan Ikrar Sumpah Karena Enggak Sembarang Orang Melihat Itu Dijadikan Saksi Maka Dia Harus Melewati Rukun Sarat Betul Saksi Saja Waktu Di Pengadilan Disidang Disumpah Disumpah Betul Betul Pak Ridwan Saat ini Hadir Disidang Yang Mulia Ini Diadakan Sebagai Saksi Betul Pak Apakah Pak Ridwan Melihat Dengan mata Kepala Sendiri Dalam Keadaan Sadar Di Kejadian Di TKP Kasus Ini 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 Tanggal Sian Sian Oh Tidak Pak Saya Cuma Diajari Untuk Mengucapkan Saya Bersaksi Gimana Coba Ini Gamblang Gak Ada Yang peduli Sama Agam Sama Sekarang Jadi Mereka Emang Dibodohkan Sistematik Sehingga Sudah Salah Nalarnya Tetap Gak Mengakui Orang Islam Sudah Salah Kaprah Siapa Yang Bila Itu Goblok Goblok Itu Gak Mengakui Aku Islam Yang Benar Yang Lainya Kafir Itu Aja Kau Tau Ini Apa Solasi Atau Lakban Betul Nggak Masa Kau Bilang Piring Ini Paling Sederhana Ini Gak Perlu Makrifat Gak Perlu Mukhasafah Mujadah Riyadhah Tirakat Mukhasaf Apa Dan sebagainya Ini Apa Solasi Bukan Piring Bedanya Apa Bersaksi Sama Mengucapkan Jelas Gitu Aja Belunter Yang Pada Dasar Utama Jika Kau Pakai Apa Kau Atas Ini Coba Kalau Kau Mau Naik Ke Lantai Tujuh Pasti Lewat Lantai Satu Betul Nggak Kalau Lantai Satunya Nggak Pernah Kau Lewati Kau Mau Berhayal Ujung Sampai Lantai Tujuh Hayal Bersaja Ketinggian Bro Ini Islam Tolol Semua Ini Islam Tolol Orang-orangnya Bodoh Bodoh Goblok Goblok Ulamanya Begok Begok Yang Sejelas Itu Diingkari Nggak Mau Mengakui Otaknya Nggak Dipakai Itu Gitu Mau Membah Solat Aduh Ditanya Nggak Mungkin Bisa Apa Yang Kau Ingat Dalam Solat Pening Pasti Ngakunya Allah Ngasal Nyocot Saya Tanya Kan Kau Ingat Allah Saya Tanya Apanya Allah Kau Ingat Budok Ini Gelas Saya Minum Saya Taruh Bawah Tadi Apa Yang Saya Lakukan Minum Sesuatu Dalam Gelas Gelas Warna Ijum Ada Cantik Saya Tanya Apa Yang Kau Ingat Tadi Aku Minum Sesuatu Dalam Gelas Terus Apa Yang Bisa Kau Ingat Warnanya Model Gelas Ukurannya Jelas Semua Jelas Gitu Mengat Allah Ketika Ditanya Apa Allah Yang Kau Ingat Masya Allah Itu Fenomena Itu Pengalaman Ruhania Saya Taaek Taaek Perkara gampang Kau Dikai rumat Itu kan Sahada Menyaksikan Gitu Menyaksikan Cahaya Putih Allah Tidak Serupa Dengan Cahaya Goblok Ada Karim-kariman Dekat Sini Itu Cimahi Itu Dia Ngoblok Ngoblokin Jamaahnya Karena Terjebak Di praktek Ritual Yang Tidak Jelas Ketemunya Fenomena Tidak Pernah Ilmiah Dia Merasa Telah Praktek Dengan Praktek Olah Spiritual Atau Kebatinan Diolah Praktik Itu Kemudian Mereka Merasa Atau Klaim Ketemu Cahaya Putih Katanya Itulah Wujud Allah Yang Mana Kau Bisa Terangkan Apakah Allah Serupa Dengan Cahaya Putih Aku Allah Tidak Tidak Serupa Apapun Siapapun Dan Tidak Pernah Terlintas Dalam Bayangan Makhluk Ngeri Kau Teorimu Buyar Kau Sama Mr. TM Walaupun Jamaahmu Puluhan Ribu Taik Semua Kalau Kau Sama Membayangkan Allah Seperti Itu Itu Sangat Mudah Ditipu Oleh Iblis Iblis Punya Anak Buah Macem-macem Tingkatan Jin Paling Gampang Menyaruh Menjadi Cahaya Putih Paling Gampang Dia bisa Jadi Wanita Cantik Bisa Kuntilanak Itu Gampang Mau Jadi Wanita Cantik Itu Paling Gampang Dia Makhluk Hologram Jadi Jasmaninya Tidak Lengkap Dia Paling Gampang Makanya Kalau Ngaji Lewat Rukun Saratnya Gak Langsung Ke ujung Penomena Ngangkat Jadi Murset Lewat Mimpi Rukun Karim Ini Karim Kariman Bukan Sebul Karim Teman Kita Yang Cimahi Karim Kariman Bukan Sebul Karim Kalau Sebul Kariman Desen Upi Karim Kariman Orang Goblok Tolol Dan Gitu Ya Ada Amalan Aman Yang Menghapuskan Dosa Menjelaskan Ilmiah Itu Karim Kariman Pak Papan Tulis Pak 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 Ini Begini Ya Begini Inilah Begini Ini Karena Agama Tidak Lewat Rukun Saratnya Pasti Tidak Ilmiah Kenapa Mereka Mempraktekan Teori Dengan Interpretasi Maka Yang Datang Adalah Fenomena Fenomena Itu Person Tidak Ilmiah Kalau Kau Lewati Metodologinya Yaitu Sarat Rukun Dan Caranya Kau Ketemu Ilmiah Kenapa Jalannya Sama Prosesnya Sama Yang Ditemui Pun Sama Kita Menyamakan Dengan Siapa Rasul Itulah Alis Rawal Jamaah Bukan Rosulnya Lihat Kesana Kau Lewat Jalan Sini Aneh Tidak Gitu Yang Muncul Pasti Fenomena Saya Tanya Kalau Fenomena Ilmiah Tidak 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 Si A Ketemu Fenomena Ketemu Cahaya Putus Si B Belum Tentu Akhirnya Apa Ini Rizal Rizal Tidak Buat Apa Kur'an Dibikin Kalau Tidak Lewat Jalan Yang Sama Tidak Kalau Nanti Ketemu Fenomen Yang Berbeda Ya Tidak Perlu Ada Kur'an Tidak 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 akan ketemu sebagaimana kitab Quran ini. Begitulah. Kalau kamu tidak lewat jalan ini, lewat jalan yang lain, yang entah berantah, aku ketemu bener-bener, terbang ke langit, ketemu cahaya, langit yang terbuka, dan sebagainya. Tapi tidak lewat jalan ini. Itu fenomena blok-goblok. Karim goblok. Anda dalam target saya, Anda dalam target saya, namamu sudah aku sebut ya. Dan biasanya semua yang saya sebut namanya enggak lama pun akan apa? Akan apa? Tumbang. Dibilang sombong, terserah kau. Yang penting semua yang aku bidik tumbang semua ya. Jadi di sini agama itu bukan cuman pengetahuan, bukan cuman mitologi, tapi ada teknologi tingginya ya. Bagaimana teknologi itu menggandang yang mahasonor ya. Sehingga apapun yang dipancarkan dari mahasonor akan meleburkan semuanya. Karena apa? Infinity mutlak dibanding apapun tetap mutlak. Jadi tidak ada tolak bandingnya. Maka hukumnya wajib menang, karena menang secara dimensional. jadi kembali lagi ya. Kalau tidak lewat syarat rukun, ini sangat ilmiah loh ya. Orang manajemen harusnya paham ini. Orang matematika paham ini. Fisika paham ini. Cuman kalau yang pakai otak, itu saja loh. Orang itu mudah membedakan, ini apa? Kalau ada bilang itu pering, kau goblok, betul enggak loh? Ini gampang loh, paling gampang loh. Cuman, kalau kau pakai otak. Kalau kamu ngayal ini pering, emang kau goblok enggak ketulungan. Sudah goblok, salah ngayal pula. Hidup lagi. Eh umat Islam yang goblok-goblok, beda kan antara bersaksi sama mengucapkan. Itu beda. Kau diajari ngaji ilmu nahu soraf loh. Ini jenis kalimat aktif ya. Di ilmu doreh. Jangan kau pura-pura enggak tahu ya. Kau belajar di pesantin kan ilmu nahu soraf kan belajar. Giliran praktek bagaimana kau bedah bunyinya sadat. Kok langsung pura-pura gendeng, betul enggak? Ya, ya mengucapkan. Oh gendeng kan? Bunyinya lo bersaksi jadi mengucapkan. Ini lakban. Kenapa jadi piring? Betul enggak? Jelas-jelas lakban. Makanya kau enggak bisa membantai orang taklima remaja walau pun pedas enggak enak. Ini lakban goblok gendeng begini ya. Bedakan nanti bersaksi sama mengucapkan. Goblok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.